Yo yo yo, pro pasukan geng, free to play, dan los pender semuanya Ketemu lagi ya bareng gue, Missing Joe Yo oke temen-temen, jadi gue yakin banyak diantara kalian nih yang sudah bertanya-tanya ya Kemana sih bang Missing Joe sih? Kenapa sih gak upload seminggu ini dan semacamnya ya? Nah jadi gue mau bilang bahwa seminggu ini gue pergi refreshing dulu ya temen-temen Untuk menghilangkan penak dari semua drama-drama yang ada Karena entah kenapa banyak banget belakangan ini Orang-orang atau haters-haters yang berusaha untuk menyerang gue Dan mendramakan setiap apa yang gue lakukan di dalam ROK ini temen-temen Padahal hal-hal tersebut juga bukan urusan mereka sih Ya jadi gue bingung gak ya, mungkin mereka bener-bener haters sejati gue Gue juga gak tau Dan memang mesti gue akuin semua drama-drama tersebut Dan semua persoalan-persoalan yang terjadi di kingdom lama gue Itu bener-bener menguras mental gue Dan gue memang butuhkan waktu untuk refreshing sejenak Karena memang dunia gue itu bukan cuma dunia game temen-temen Gue juga punya dunia real Nah sekarang gue ada kembali dengan kekuatan mental yang mungkin hampir pulih ya temen-temen Untuk menghadapi itu semua Dan gue ingin menceritakan sedikit kepada kalian Tentang alasan gue Kenapa sih sampai gue akhirnya memutuskan migrasi Sebelum waktunya nih temen-temen Dan memang hal ini menjadi bahan dari setiap haters gue Untuk menyerang gue di semua kesempatan Nah di awal gue mau bilang bahwa Apa yang akan gue ceritakan di video kali ini Itu adalah semua hal yang berhubungan dengan gue ya temen-temen Gue tidak akan menceritakan hal-hal lain yang terjadi Yang tidak berhubungan dengan gue Dan gue akan menceritakan di video ini Berdasarkan fakta-fakta yang ada ya Dan berdasarkan apa yang gue lihat Oke jadi memang ini berdasarkan sudut pandang gue Kalau kalian memiliki sudut pandang lain ya terserah kalian Karena kita semua memiliki sudut pandang yang berbeda-beda Dan semoga setelah gue menceritakan ini semua Ini bisa menghindari berbagai macam fitnah yang terjadi di luar sana Karena buat gue sudah cukup banyak terjadi Framing-framing buruk ya temen-temen Terutama terhadap gue belakangan ini Karena mereka tidak tahu situasi dan kondisi yang terjadi Yang menyebabkan gue melakukan hal ini Oke jadi langsung aja kita mulai videonya Jadi alasan gue yang pertama Dan mungkin ini alasan yang paling kuat Kenapa akhirnya gue memutuskan migrasi adalah Karena keluarga gue Termasuk Rambo dan lain-lain ya temen-temen Itu sudah memutuskan migrasi duluan Dari Kingdom 1664 Kalau kalian mengikuti setiap video gue dari awal ya Perjalanan gue sebelum gue migrasi ke Kingdom tersebut Hingga akhirnya gue keluar ya temen-temen Kalian pasti tahulah bahwa alasan utama gue Pergi menuju ke Kingdom 1664 Adalah karena gue sangat mengakumi Sosok yang namanya Rambo Dan yang gue kagumi ini adalah sosok in-game-nya temen-temen Sosok in-game-nya Karena buat gue Dia itu adalah salah satu fighter Indonesia yang paling gila Dan dia itu memang mempunyai modal Untuk meng-carry temen-temennya Dalam sebuah peperangan yang namanya KVK Oke Dan memang itu adalah alasan gue paling mendasar Kenapa gue pergi ke 1664 Bukan karena alasan-alasan yang lain temen-temen Bukan Untuk memuktikan hal ini Kalian bisa cek di video gue Awal banget ketika gue migrasi ke 1664 Kalian dengerin video tersebut Disitu gue jelaskan secara gambar Mengenai alasan gue pergi ke Kingdom ini Dan bagaimana gue sudah mengetahui historis dari Kingdom ini Karena sejak sebelum KVK 1 di 1664 Gue sudah berhubungan dengan yang namanya Banzai, Archpung, dan Rambo Oke Bahkan sampai rencana mereka migrasi dari 1664 menuju ke 1658 Gue juga tahu Dan gue adalah salah satu orang yang mencegah hal itu terjadi Ketika mereka ingin pergi ke 1658 Karena akun gue Akun second gue Itu lahir di 1658 Ya itu singkat ceritanya Ya jadi ketika keluarga gue pergi Alasan gue yang paling kuat untuk tetap stay di Kingdom tersebut Sebenarnya sudah hilang teman-teman Sudah lenyap Tapi di saat tersebut Gue memikirkan bahwa Gue masih harus membantu teman-teman gue yang tersisa di Kingdom ini Karena memang Rambo ini migrasinya itu gak ngajak-ngajak orang teman-teman Rambo ini migrasi ya migrasi aja Dan ya mungkin bisa dikatakan Tidak banyak yang tahu Kapan sebenarnya dia akan migrasi Yang terdengar hanya desas-desas aja Yang mungkin diciptakan oleh berbagai pihak Dan satu lagi ya teman-teman Pertemanan kita Atau kekeluargaan diantara teman-teman gue Dan Rambo Dan Archpump Banzai Dan segala macemnya Itu memang didasarkan pada Kekelopan Ketika bermain game ini Bukan pada alasan lain Seperti mungkin ya GC Atau duit Atau sebagainya Enggak teman-teman Enggak Kalian sendiri bisa cek lah di FM Berapa banyak sih GC yang ada di sana Ya kalian bisa cek di situ Jadi memang pertemanan kita Di antara kelompok Yang ada di sisinya Rambo ini memang ya Pure karena kita kelop aja teman-teman Otaknya kelop Carang ngomongnya kelop Pergaulannya kelop Dan segala macem sih Kayak gitu Lalu alasan gue yang kedua ya teman-teman Kenapa gue memutuskan untuk pergi migrasi Dari Kingdom 1664 adalah Karena gue melihat Berbagai drama yang terjadi Di dalam Kingdom tersebut Itu sudah bener-bener toksik teman-teman Bener-bener toksik buat gue Dan drama-drama ini Sampai hampir menuju ke real life gue teman-teman Mungkin di antara kalian itu Hanya melihat drama yang terjadi Di dalam in-game Dan di mana drama tersebut Itu dipotong-potong ya teman-teman Sehingga kalian tidak bisa melihat Suatu kesatuan yang utuh Tapi untuk info saja kepada kalian Semenjak Rambo pergi ya teman-teman Semenjak Rambo pergi dan migrasi Sudah berapa puluh kali Meeting Discord Lalu juga Telepon Whatsapp Dan segala macem Yang berusaha gue lakukan Terhadap Orang-orang lain yang ada di dalam Kingdom tersebut Untuk memulihkan keadaan di sana Oke Kalian bisa tanyalah Kepada orang-orang tersebut Ya Termasuk salah satunya adalah Om Kitimiau Gue sebut aja namanya Om Kitimiau dan Om Gareng Berapa banyak Yang sudah gue hubungi kepada mereka Dan setiap kali kita Membicarakan mengenai Masalah Kingdom ya teman-teman Gue selalu berusaha Untuk menghormati Semua aturan Yang berusaha Diciptakan di Kingdom tersebut Oke Semua peraturan Kalian bisa cek Selama gue menjadi R5 Apakah ada Anak FM Yang melanggar Peraturan Baik itu dari MGE Maupun peraturan Berbarian KIP Atau apapun Ataupun misalkan Memposting Kasus-kasus tentang Kingdom Di dalam social media Kalian bisa cek Apakah ada Dan termasuk diri gue pribadi Gue berusaha Untuk tidak Melakukan hal itu Teman-teman Gue selalu berusaha Dan memang Terkait juga peraturan Posting permasalahan Kingdom Di dalam social media Hal ini sudah diutarakan Dengan jelas sekali Di dalam sebuah rapat besar Yang terjadi dalam Discord Ya teman-teman Dimana memang Semua anggota Kingdom Itu dilarang Untuk memposting Hal tersebut Ya Dilarang untuk memposting Hal tersebut Dan jika memang Ada yang melakukannya Maka akan ada hukuman Oke teman-teman Akan ada hukuman Dan jangan salah Hukumannya ini itu Berjenjang teman-teman Tidak langsung Di zero Ataupun di rally Seperti di bayangan kalian Ada jenjangnya Dan disitu Gue sangat merasa setuju Terhadap hal tersebut Dan gue menghormati Peraturan tersebut Dan kalian bisa lihat Apakah gue Pernah membuat Sebuah thread Catat ya Pernah membuat Sebuah thread Yang terkait Dengan permasalahan Kingdom Tidak pernah teman-teman Tapi memang Gue Pernah melakukan Komen-komen Terhadap thread Yang berhubungan Dengan Kingdom Karena Pada dasarnya Kalau kalian memposting Sesuatu di Facebook Tentang permasalahan Kingdom Berdasarkan sudut pandang Kalian sendiri Dan jika gue melihat Hal tersebut Tidak lengkap Gue punya hak dong Untuk mengkomen Hal tersebut Karena gue juga adalah Salah satu Anggota dari Kingdom ini Nah sayangnya ya teman-teman Sayangnya Ada pihak-pihak Yang mungkin Entah latah Atau entah terbiasa ya teman-teman Untuk memposting Permasalahan Kingdom Di tempat-tempat umum Entah itu di chat Kingdom Ataupun di social media Dan seterusnya Dan buat gue pribadi ya teman-teman Yang membuat gue semakin heran Beberapa pihak yang latah ini Ataupun yang sering memposting Permasalahan Kingdom Di social media Atau di uang terbuka Adalah mereka-mereka Yang mempunyai jabatan strategis Di sebuah aliansi tertentu Dan ya kan Bisa lihat sendiri jabatan mereka apa Dan memang Ketika gue melihat hal itu ya teman-teman Gue tidak bisa menahan diri gue sendiri Untuk mengkomen Threat tersebut Karena buat gue ya Gue lebih baik dibenci Ketika gue mengatakan fakta Dibanding gue disukai Karena gue fake teman-teman Makanya ketika gue melihat Ada sebuah postingan Yang menurut view gue Atau menurut pandangan gue Tidak sesuai dengan fakta yang ada Ya gue komen Tapi gue juga berusaha Untuk menjaga batas kesopanan Dan informasi yang gue berikan Di dalam komenan gue tersebut Karena gue tahu Ini adalah permasalahan Kingdom Teman-teman Ini adalah permasalahan Kingdom Tapi sayangnya Ada pihak-pihak yang gak terima Dan mereka itu berusaha Untuk menerol gue Baik in game Maupun secara real life Nah yang gue maksud Dengan real life ini Nanti akan gue perhatikan Kepada kalian Dimana ada pihak-pihak Yang berusaha SMS gue Ke nomor pribadi gue Dengan mengatakan Hal-hal yang tidak pantas Teman-teman Ini akan gue perhatikan Kepada kalian Ini SMSnya Nah SMS yang pertama ya teman-teman Ini dari nomor 29.000 ya Ini bisa dikatakan Dari nomor private ya Gue juga gak tahu Gimana caranya mereka Bisa melakukan hal ini Kalian bisa baca disitu Dimana gue dikritik Ketika gue mengangkat Joy Harrell Sebagai R4 Karena menurut dia Joy Harrell ini Tidak mempunyai kontribusi Apapun di KVK Season 2 Dan kalian bisa lihat Balasan gue Disitu gue cuma numpang ketawa Kenapa? Karena Joy Harrell ini Ketika KVK Season 2 Dia itu baru saja Memindahkan Cara farmnya Ke R4 Kenapa? Karena dia ingin Mengintip dulu Keadaan R4 Seperti apa teman-teman Kalau dia rasa R4 ini bagus Baru dia akan memindahkan Akun utamanya Dari kingdom yang lebih tua Dan sebagai catatan sendiri Akun utamanya Di kingdom tua tersebut Itu menurut gue pribadi ya teman-teman Termasuk salah satu fighter Tapi pada saat itu Gue kaget aja teman-teman Gue kaget aja Karena yang pertama Kenapa ada orang-orang Yang berusaha Mengkritik gue Terhadap apa yang gue lakukan Ke aliansi gue sendiri Karena pada dasarnya Yang mengetahui Anggota-anggota Di setiap aliansinya Itu pasti pemimpinnya teman-teman Pasti pemimpinnya Bukan orang lain Lalu yang kedua adalah Kenapa sampai Permasalahan kingdom Itu Membuat mereka Harus meng-sms Ke nomor real gue Teman-teman Dan yang ada di bayangan gue Adalah mungkin Orang-orang ini Akan berusaha Meneror hidup gue Secara langsung nantinya Jelas dong Karena kan dari Dunia maya In game Langsung tiba-tiba Ke nomor real Dan pada saat itu Gue mikir Nomor gue Kesebar kemana gitu loh Karena yang gue ikuti Itu Hanyalah Sebatas Group whatsapp kingdom Gitu loh Dan itu gak banyak Yang harusnya tahu Kecuali ada pihak-pihak Yang menyebarkan nomor gue Tanpa izin Dan kalian bisa lihat Lanjutannya di bawahnya ya Dimana saat itu Dia ngata-ngatain gue tuh Banyak ya Kalian bisa baca sendiri Dengan kata-kata yang tidak sopan Lalu SMS ini dilanjutkan Dengan SMS lainnya Dari nomor yang berbeda Kalau yang ini Dari nomor Michigan Gue juga gak tahu Ini apakah nomor Anonim Atau nomor Private Yang pasti Dari gaya bahasanya Itu sama persis Teman-teman Dari gaya bahasanya Kalian bisa lihat Leadernya itu Dia tulis LIDR Gue gak tahu Dan disini Dia mengkritik Kebijakan gue Karena pada saat itu Ada quote-unquote Pertukaran anggota Di antara aliansi Dan pada saat itu juga Pertukaran anggota tersebut Langsung meminta R4 Kepada gue Oke Dan gue sebagai R5 Bilang Ntar sabar dulu ya Kita ngomong dulu Sama Om Kitty Bagaimana baiknya Kalau memang harus R4 Gue naikin R4 Tapi untuk sementara R3 dulu Dan gue bahas itu Dengan cara sopan Dan kalian bisa tanya Ke orangnya langsung gitu Dan entah bagaimana ceritanya Tidak lama setelah Gue mengatakan hal tersebut ya Tiba-tiba langsung 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 SMS ini Jadi memang Secara logika gue Gue gak tahu dia siapa Tapi yang gue tahu pasti Adalah orang ini Pasti punya akun Di 64 Dan jujur Baru pertama kali inilah Dari sebuah Politik game Bisa berujung Ke teror Terhadap real life Gue gak tahu orang itu siapa Dan gue tidak akan menuduh siapapun Tapi menurut gue itu Sudah keterlaluan banget sih Game ya game Kenapa harus bawa ke real life Menurut gue sih gitu Lalu hal lain yang terkait Dengan kondisi kingdom Yang sangat toxic ini Yang akhirnya membuat Gue memutuskan Untuk pindah Dari 1664 Secepatnya adalah Kalian bisa lihat Salah satu screenshot Chattingan gue Dengan anggota Team Justice Ya teman-teman Dimana dia itu adalah Salah satu Petinggi anggota Team Justice Disini gue mempertanyakan Mengenai Kebijakan-kebijakan Yang memang Dilakukan oleh Team Justice Dan juga Petinggi-petinggi Consil Dimana gue sedikit Memberi kritik dan Masukan mengenai Bagaimana peraturan-peraturan Di dalam kingdom ini Dijalankan Pada saat itu Gue mempertanyakan hal ini Karena dari sudut pandang gue Gue melihat Ada pihak-pihak itu Yang kebal terhadap Hukum nih teman-teman Dan kalian bisa baca Dari isi balasan Hal tersebut ya Dimana memang Hal ini Juga diakui Dari anggota Team Justice tersebut Dimana dia bilang Bahwa Ini memang yang kadang Memeratkan Karena kita anggap Utang budi Di antara Toxic atau Perapatis Ada fighter Yang mengundangnya Kesini Oke Jadi kalian lihat Dan kalian baca Hal tersebut Di antara Toxic atau Perapatis Ada fighter Yang mengundangnya Kesini Dan disini Dia tambahkan juga Contoh kasus Dari coverless Yang kemarin Terjadi ya teman-teman Dan untuk coverless ini Sebagai info kepada kalian aja Hal ini sudah terjadi Berulang-ulang Dimana hal ini Terjadi sudah Sampai 4 kali Dan yang keempat kali ini Yang paling parah Dan sebagai catatan Buat kalian Gue tidak pernah Meminta Zero kepada siapapun Oke Gue tidak pernah Meminta zero kepada siapapun Yang gue minta Hanyalah Adanya Punishment Dan reward Oke Punishment ketika Seseorang itu Berbuat salah Dan reward ketika Seseorang itu Berbuat benar Hukumannya seperti apa Yaitu terserah kepada Tim konsil Dan tim justice Yang menentukan Intinya yang gue harapkan Semua orang di dalam Kingdom ini Tidak kebal hukum Dan ini masih Salah satu contoh Dimana memang Susahnya Untuk menghukum Beberapa pihak Yang ada di dalam Kingdom Kalau misalkan Mereka itu dekat Dengan orang-orang tertentu Dan gue melihatnya Bahwa Orang-orang tertentu ini Tentu saja tidak akan Pernah bisa terkena hukuman Teman-teman Lalu juga hal-hal lainnya Adalah Peraturan-peraturan Seperti tidak boleh memposting Itu sudah dilanggar Beberapa kali Tapi orang-orang yang Melanggar tersebut Mungkin karena punya jabatan Kali ya Tidak diapapain Dan gue merasa Bahwa kondisi ini Akan terus berulang Teman-teman Dan ketika gue Mencapai kesimpulan tersebut Ya teman-teman Dimana memang Keadaan Kingdom ini Udah benar-benar toxic Baik dari Keadaan in-game nya Dan untuk keadaan Yang hampir menuju Real life nya Makanya Ini menjadi pertimbangan Gue juga untuk Cepat-cepat migrasi Teman-teman Karena Siapa sih yang Tahan hidup Di dalam kondisi toxic Dan gue berpikir Pada saat itu Daripada gue cepat mati Ya teman-teman Karena game Karena kondisi toxic Seperti ini Dan sudah menuju Ke real life Dengan nomor-nomor Fake Anonim Dan Hidden Dan segala macemnya Yang berusaha menerah gue Tiap hari Ya lebih baik Gue mundur saja Dari Kingdom tersebut Ya Karena memang sudah Tidak kondusif Buat diri gue pribadi Lalu dari alasan gue Yang terakhir Kenapa gue akhirnya Memutuskan untuk Pindah dari Kingdom 1664 Teman-teman Adalah karena Di dalam Percakapan yang terjadi Di social media Ketika ada pertempuran Antara akun fake Dengan akun fake Lalu juga tiba-tiba Ada anggota-anggota Nampat Yang Memberikan komentar Disitu Gue melihat Beberapa komentar Yang buat gue Agak Bagaimana gitu ya Ketika ada pihak-pihak Yang menyepelekan Dan mengecilkan Kontribusi dari Aliansi-aliansi lainnya Kecuali aliansi Jirinya sendiri Nah gue pribadi ya Teman-teman Itu terbiasa Hidup dan Bekerja di dalam Kelompok Dan memang di dalam Kelompok itu Ada tugas dan Fungsinya masing-masing Walaupun Sekecil apapun Peranan dia Di dalam Kelompok tersebut Kita tidak boleh Loh meremehkan Dan merendahkan Kontribusi orang tersebut Karena Itu artinya Kalian itu Ingin merasa Hebat sendiri Atau bersinar sendiri Dan Komentar seperti ini Itu sudah Berkali-kali Diulang-ulang Dan ini Membuat gue Berpikir Apakah memang Iya Aliansi-aliansi lainnya Itu tidak Berkontribusi Apapun Terhadap Kemenangan Di KVK 2 Sebelumnya Karena Sebagai contoh aja Teman-teman Sebagai contoh aja Rambo ini Adalah orang Yang paling banyak Matinya Di dalam KVK 2 Kemarin Dan ini Tercatat langsung Di dalam Bagian pendataan Kontribusi yang lalu Rambo loh Rambo Paling banyak Matinya Dan Rambo ini Adalah orang Di ranking kedua Sebagai orang Yang paling banyak Memberikan kontribusi Berdasarkan Kill dan Dead Dan dari situ aja Kalian harusnya bisa Bayangin bahwa Ada namanya Kerjasama Di dalam Kemenangan KVK tersebut Dan kalau misalkan Kemenangan di KVK tersebut Dibilang hanya Berdasarkan Kontribusi Dari sebuah Aliansi Menurut gue Ya Sangat disayangkan Ya teman-teman Sangat disayangkan Kalian bisa nilai sendiri Bagaimana kontribusi Dari Kita-kita ini Yang di luar Aliansi tersebut Kalian bisa lihat Terbagai life yang ada Apakah kita Ikutan perang atau tidak Dan jujur teman-teman Ketika gue Membaca hal tersebut Hal ini membuat gue Kecewa gitu Hal ini membuat gue Kecewa Dan jadinya memang Kalau memang Kontribusi kami-kami ini Yang tidak berada Di aliansi tersebut Tidak dianggap Ya sudah Tidak apa-apa Kami akan memutuskan Untuk mencari Orang yang bisa Menghargai kami Dan kalian silahkan Lanjutkan kehidupan Kalian disana Dengan tenang Semoga kalian sukses Aku cuma bisa bilang itu Nah jadi itulah Tiga alasan Yang mungkin Paling Dominant ya teman-teman Yang membuat gue Migrasi dari 1664 Menuju ke 1945 Dengan lebih cepat Dan gue tahu banget Memang tindakan gue ini Akan menimbulkan kontroversi Di antara kalian Ya tapi bagaimana Daripada gue mati cepat ya teman-teman Memikirkan hal-hal seperti itu Dan dunia gue kan Bukan cuma dunia game ya Jadi ya lebih baik Gue mencari kedamaian Di tempat yang lain Dan satu catatan yang terakhir ya Untuk kalian Para haters di warna Yang mungkin menonton video ini Gue ini membuat video YouTube Itu adalah untuk mereka-mereka Yang memang ingin Dan membutuhkan pengetahuan Tentang dunia ROK Kalau kalian merasa Ilmu pengetahuan kalian Lebih tinggi dari gue Atau kalian merasa Bahwa video-video gue Tidak berguna Kalian bisa silahkan Unsubscribe gue teman-teman Gue dengan senang hati kok Mempersilahkan kalian Para haters Untuk mengunsubscribe gue Oke Jadi kalian tidak perlu Mencelah kehidupan gue Ataupun kehidupan real life gue Dan gue Tidak suka yang namanya drama Jadi kalian tolong Tidak usah membuat drama Tentang diri gue lagi Silahkan kalian unsubscribe Dan gue akan tetap Membuat channel YouTube ini Untuk orang-orang yang membutuhkan Ilmu pengetahuan mengenai ROK Dan untuk kalian-kalian Yang memang senantiasa Mensupport gue Dan Membacking gue Dalam setiap langkah gue Dan dalam setiap keputusan gue Gue berterima kasih banget Kepada kalian Gue akan terus berjuang Dan membuat video-video Mengenai ROK Kepada kalian Supaya kalian itu bisa Semakin mencintai game ini Dan gue Berjanji kepada kalian Gue tidak akan peduli Dengan apapun kata orang Karena memang sekarang Gue sudah berada di lingkungan Yang menurut gue lebih sehat Sehingga gue akan lebih semangat lagi Untuk membuat video-video Yang berkualitas kepada kalian Oke Jadi sekian dari gue ya teman-teman Mohon maaf Kalau misalkan video ini Adalah full Mengenai curahan hati gue Disini gue juga berusaha Menceritakan Pengalaman gue Berdasarkan fakta Yang sebenar-benarnya Dan berdasarkan sudut pandang gue Yang berusaha Gue bikin seobjektif mungkin Semoga video ini Bisa meredakan Kontroversi di luar sana Dan meredakan drama-drama Yang terjadi Jadi sampai jumpa Di video-video selanjutnya ya Goodbye Bye 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 Bye